Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malau, Saudara Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan membuka pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru tahun 2022 pada pertengahan Juni mendatang. Untuk pendaftaran sekolah tingkat atas sederhaja tersebut menggunakan sistem online dan offline. Terima kasih. Pertama yaitu bagi anak dari keluarga kurang mampu, kedua perpindahan orang tua, ketiga anak yang berprestasi yang akan didahulukan sampai tanggal 25 Juni mendatang. Kemudian di tanggal 26 Juni akan dibuka tahap zonasi untuk SMA. Sedangkan untuk SMK dan sekolah luar biasa hanya satu kali pendaftaran yakni tanggal 18 Juni 2022. Sampai hari ini masih tahap sosialisasi juga, hari ini sosialisasi kepada operator seluruh yang ada di provinsi Kepulauan Bidang. Dan terlangsung pada hari ini sudah dua kali kemarin hari Jumat yang lalu, kepala sekolah dengan operator sekarang hari ini dengan operator. Dan dua hari kemudian nanti kepala sekolah dengan operator secara tetap muka. Ini dari, dari berkait penyaksanaan PPDB insya Allah kami buka itu nanti tanggal 18 Juni. Karena memang kalau untuk SMA ada dua formasi. Formasi pertama, tahap pertama itu adalah yang kita lakukan itu adalah untuk afirmasi yang kurang mampu. Yang kedua adalah untuk yang perpindahan orang tua, yang ketiga adalah berprestasi, itu yang kita dahulukan sampai tanggal 25. Tanggal 26 nanti itu tahap kedua yaitu sonasi. Masa memang dibagi terpecah gitu ya Pak? Kami bagi seperti, dengan apa, apabila anak-anak yang tidak masuk di dalam yang saya sebutkan tadi itu masih bisa dalam sonasi. Yang kedua, bagaimana ini berjalan dengan baik, makanya kami bagi dua. Kalau SMK cukup sekali saja, itu bersamaan tanggal 18 Juni. Begitu juga dengan pendidikan luar biasa. Ia berharap kepada masyarakat untuk mendaftarkan anaknya sesuai dengan zonasi, serta tidak memaksakan untuk masuk sekolah negeri jika tidak lulus pendaftaran. Demikian Aloysius Andi Wardana melaporkan.